Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Sejarah Beradaban Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Al-Idrisi Sang Bapak Peta Dunia Penemu Globe Bangsa Eropa dan Dunia Barat menyebutnya Idrisi atau Drises Muhammad Al-Idrisi ialah salah satu ilmuwan besar dalam sejarah Sosok Al-Idrisi dijuluki sebagai Sang Bapak Peta Dunia Dialah yang pertama kali merancang Peta Dunia yang detail dan akurat Andalusia merupakan sebutan bagi negeri Islam yang pernah berjaya di semenanjung Iberia pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi Wilayahnya dipimpin berbagai dinasti muslim yang datang silih berganti Pada daulah murabitun berkuasa Lahirlah sosok cendikiawan dan saintis muslim Andalusia yang sungguh brilian Namanya Muhammad Al-Idrisi Sosok ilmuwan muslim ini bahkan dijuluki sebagai Bapak Peta Dunia Hal ini karena Al-Idrisi yang mula-mula menciptakan Peta Dunia dan Globe pertama secara akurat Demikian menurut Hassanul Rizqa dalam artikelnya Muhammad Al-Idrisi As-Sabta As-Sharif As-Sakli Lahir pada 1100 Masehi atau 493 Hijriah di Ceuta atau Sabta Kawasan pesisir Maghribiah, Afrika Utara Kota ini yang hanya berjarak 40 km dari bibir pantai Spanyol tersebut Waktu itu dipimpin oleh daulah murabitun Muhammad Garib Jaudah dalam 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam menjelaskan Al-Idrisi berasal dari keluarga Idrisiya yang termasuk kelompok Al-Alawiyah Oleh karena itu dirinya bergelar As-Sharif Garis nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali bin Abi Talib Ia juga bertitel As-Sakli lantaran cukup lama menetap di pulau Sicilia Pada 1154 Masehi Kartografer Muslim tersebut berhasil membuat peta dunia yang terlengkap pada masanya Hasil kerja kerasnya selama 15 tahun itu diberi judul Nuzhad al-Mushtaq fi ikhtiraq al-afaq Gejolak kerinduan untuk menembus batas cakrawala Namun masyarakat dunia barat lebih mengenalnya sebagai tabula rogeraniyah Atau peta roger Sebab pembuatan karya Al-Idrisi itu disponsori Raja Sicilia roger 2 Al-Idrisi memulai pendidikan dasarnya di Sabtah Sebelum hijrah ke Fais Saat berusia remaja Ia menyeberangi selat Jabal Tarik Hingga sampai di Cordoba Selama beberapa tahun Ia tinggal di kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah tersebut Walaupun kekuasaan Daulah Umayyah Telah tergantikan berturut-turut Oleh eksistensi ta'ifah dan morabbitun Cordoba tetaplah membesona Inilah salah satu mercusuar peradaban yang harum namanya Bukan hanya di Iberia Melainkan juga seluruh Eropa Ada banyak majlis ilmu dan sekolah tinggi di sana Yang menjadi pusat kegiatan intelektual Dengan beragam spesialisasi keilmuan Selama menuntut ilmu di kota Cordoba Al-Idrisi mempelajari matematika dan ilmu astronomi Perhatiannya juga tercurah pada kajian ilmu botani, farmasi, biologi, dan kedokteran Bagaimanapun dirinya kemudian memilih tekun pada bidang geografi Waktunya juga digunakan untuk banyak membaca Beruntunglah dirinya berada di Andalusia Khususnya kota permata seperti Cordoba Ada banyak perpustakaan umum di sana dengan koleksi ribuan buku Penguasa muslim setempat menyediakan seluruh fasilitas publik itu secara cuma-cuma Dari beragam buku yang dibacanya Beberapa judul berkaitan dengan studi ilmu bumi Sebut saja karya-karya Al-Mas'udi Sang pengelana ahli sejarah dan geografi Sekaligus dari daulah Abbasya abad ke-9 Masehi Peta yang dibuat Al-Mas'udi berhasil menggambarkan garis pantai di tiga benua Yaitu Asia, Eropa, dan Afrika Al-Mas'udi, saintis kelahiran Bagdad itu Juga menyajikan skala pemetaan yang lebih proporsional Ketimbang peta-peta sebelumnya yang dihasilkan kartografer Eropa Dalam petanya tampak samparan dataran yang terletak di seberang Afrika Yang besarnya nyaris sama dengan benua hitam itu Para sejarawan modern menduga gambar tersebut Menunjukkan bagian bumi yang kini dinamakan benua Amerika Al-Idrisi juga menelaah karya-karya Muhammad Abdul Qasim bin Hawkol Petualang dan penjelajah yang lahir di daulah Abbasya Pada abad ke-10 Masehi itu Selalu mencatat keadaan geografis tempat-tempat yang dikunjunginya Berbagai catatan yang dibuat sang pengelana Khususnya yang terhimpun dalam kitab surah Al-Arb Wajah bumi amat berfaedah bagi generasi berikutnya Tidak terkecuali pemuda yang sedang meniti karirnya Dalam bidang kartografi ini Tentunya perpustakaan-perpustakaan di Cordoba Juga menyimpan manuskrip dari kebudayaan pra-Islam Semisal Yunani dan Romawi kuno Misalnya, naskah-naskah yang merekam buah pemikiran Claudius Ptolemaus Ahli ilmu bumi dari Yunani itu hidup pada abad ke-2 Masehi Risalahnya yang terkenal Geografia menjadi bahan kajian Yang amat menarik bagi kaum terpelajar di Andalusia saat itu Tidak cukup dengan membaca buku-buku Al-Idrisi juga melakukan perjalanan ke berbagai negeri Kawasan pertama yang dijelajahinya adalah daerah pesisir Mediterania di Eropa Termasuk Portugal, Perancis, Italia, dan Sicilia Menurut Jaudah, Rihlah yang dilakukan orang seuta itu Telah memberikan berbagai informasi faktual dan ilmiah mengenai wilayah-wilayah yang disambanginya Langkah kakinya juga sampai di Maroko Berdekatan dengan daerah tempat lahir Selanjutnya ia menuju ke Mesir, Syam, dan Konstantinopel Di ibu kota Romawi Timur atau Bizantium tersebut Dirinya mencatat banyak hal mengenai riset yang dilakukan Ptolemaus Beberapa sumber menyebutkan sentis muslim itu berpergian hingga sejauh Hungaria dan Inggris Pada 1050 Masehi, pemerintahan Morabitun Kian Goyah di Andalusia Dari Afrika Utara datanglah kekuatan baru yang bernama Muwahidun Setelah berhasil menguasai Maghribiah, Muwahidun itu berupaya merebut wilayah semenanjung Iberia Maka terjadilah perang antar sesama dinasti muslim Dalam kondisi yang serba kacau itu, banyak ilmuwan Andalusia yang berpindah ke luar negeri Mereka bermigrasi ke negeri-negeri lain yang relatif aman atau stabil secara politik Al-Idrisi bersama dengan rekan-rekan sejawatnya Semisal ilmuwan serba bisa Abu Al-Saud alias Al-Buzel hijrah ke wilayah Sicilia Waktu itu, pulau tersebut sudah dikuasai kaum bangsawan Normandia Yang sebelumnya dikuasai dinasti Fatimiyah dari sana Orang-orang Normandia setempat mengangkat pangeran Roger sebagai pemimpin Penguasa itu bernama mirip dengan ayahnya sehingga bergelar Roger II Dalam menjalankan pemerintahan Raja Kristen tersebut rupanya menerapkan prinsip meritokrasi Artinya hanya sosok-sosok kompeten yang dapat menduduki jabatan Al-Idrisi merupakan salah seorang yang diincar sang raja Untuk bisa bekerja sama demi kemajuan negerinya Mengetahui kedatangan para pengungsi dari Andalusia Roger II menjadi gembira Pasalnya, diantara mereka terdapat kaum ilmuwan muslim Yang kepakarannya dalam ilmu-ilmu pengetahuan Sudah menjadi pembicaraan umum Al-Idrisi merupakan salah seorang yang diincar sang raja Untuk bisa bekerja sama demi kemajuan negerinya Sang kartrografer sesungguhnya memilih Sicilia dengan alasan yang relatif praktis Pulau tersebut merupakan salah satu kota bandar niaga yang sibuk di kawasan Mediterania Laut Tengah Ada banyak pedagang dari berbagai bangsa yang singgah di sana Mereka syarat akan pengalaman mengarungi samudera luas Serta mengunjungi banyak kota dan negeri di dunia Dengan mengumpulkan data dan informasi geografis dari mereka Al-Idrisi dapat menjaring informasi yang berharga Mengenai detail tentang kota-kota penting di seluruh dunia Tentunya, keterangan yang paling diburuhnya adalah Deskripsi tentang keadaan geografis daerah-daerah yang mereka telah sambangi Dari jawaban para pelaut itu Dirinya dapat mengonstruksi rancangan peta dunia dengan lebih sempurna Roger II benar-benar menaruh simpati pada ketekunan Al-Idrisi Setelah mengundangnya ke istana Raja Nasrani itu memintanya untuk membuat sebuah peta dunia Al-Idrisi juga mempersilahkannya untuk memimpin tim sentis sesuai kehendak sendiri Pada akhirnya proyek pengerjaan peta global tersebut Diketui Al-Idrisi dan beranggotakan sejumlah ahli geografi muslim 5 tahun sejak menjadi pendatang di Sicilia Ia pun mulai bekerja untuk menyelesaikan peta dunia buatannya Al-Idrisi melakukan study selama belasan tahun Untuk dapat menghasilkan karya yang sungguh-sungguh perinci dalam menggambarkan muka bumi Kartografer itu terus melakukan pekerjaannya dengan dukungan fasilitas dari negara Barulah setelah Roger II mangkat Situasi politik disana semakin kacau Peta dunia karya Al-Idrisi sudah selesai dikerjakan pada 1154 Masehi Beruntung Roger II masih sempat menyaksikan kerja keras ilmuwan favoritnya itu Ditulis dalam dui bahasa yakni Arab dan Latin Peta berjudul Nuzhad Al-Mushtaq Fi'ihtirak Al-Afak Atau gejolak kerinduan untuk menembus batas cakrawala Bahkan itu nyaris tidak berbeda dengan peta yang dibuat pada era modern kini Jelas sekali bahwa Al-Idrisi memproyeksikan bumi sebagai sebuah bola bukan bidang datar Dalam perhitungannya keliling bumi adalah 37.000 km Tidak jauh meleset dari kalkulasi modern yakni sekitar 40.000 km Mengikuti tradisi kartografi dari zaman Yunani klasik Al-Idrisi membagi peta dunia menjadi tujuh zona iklim Dibandingkan dengan peta-peta yang dibuat sebelumnya Karya sang sentis muslim terbilang unggul karena sangat informatif Ia tidak hanya menyajikan gambar muka bumi Yang terdiri atas tujuh benua dan tujuh samudera Di petanya itu ia juga menunjukkan rute-rute perdagangan Nama-nama danau, sungai, kota-kota besar, lautan, daratan, dan gunung Itu semua disertai dengan keterangan atau data tentang jarak dan tinggi suatu tempat Gambaran umum wilayah, daftar kota-kota utama, laporan lengkap dari setiap kota Dan jarak antar kota itu semua tak ketinggalan disampaikannya Umpamanya, keterangan perihal perjalanan dari Fes menuju Seuta di Maghribiah Rihla itu, tulis Al-Idrisi, membutuhkan waktu tujuh hari perjalanan Agak berbeda dengan peta modern Sisi atas peta Al-Idrisi adalah belahan selatan Ada pun belahan utara diletakkan di sisi bawah peta Ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakannya Yakni dari titik Andalusia Sayangnya, Nuzhad Al-Mushtaq atau Tabula Rogerania Tidak seluruhnya selamat sampai ke masa modern Sebagian besar karya Al-Idrisi yang tak ternilai itu Turut rusak dalam peristiwa kerusuhan di Sicilia pada 1160 Masehi Alhasil, pemahaman orang saat ini tentang warisan ilmu Al-Idrisi Hanya didasarkan pada versi singkat yang dinukil dari buku kedua yang ditulisnya Untuk putra Roger II, yakni William II Oleh karena karya peta dunia yang dikerjakannya Nyaris tidak berbeda dengan peta global yang dibuat pada era modern saat ini Al-Idrisi dikenang sejarah sebagai bapak peta dunia dan penemu global Wallahu'alam bis sahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!